Akhir-akhir ini saya banyak dapet cerita dari kawan-kawan alumni Workshop Extreme Funneling maupun Produk Launched Dynamite diantara mereka sekarang itu banyak jualan di marketplace tapi makin kesini ternyata marketplace membuat dia akhirnya wah ini kok adminnya besar, wah ini kok persaingannya makin gila gitu kok benting-bentingan harga dan seterusnya nah mereka bertanya, Kang gimana sih caranya bisa memindahin traffic ataupun jualan di non-marketplace dalam artian disini berarti jualan selain di marketplace entah itu di website sendiri gitu ya, ataupun di sosmednya sendiri nah maka video ini akan membahas tentang bagaimana cara anda jualan di non-marketplace dalam tanda kutip toko online anda sendiri kalau anda penasaran dan mengalami hal serupa, tonton video ini sampai beres oke kawan-kawan, kalau bicara tentang apa baiknya, apa buruknya jualan di marketplace dan non-marketplace sebenarnya sudah saya pernah bahas bersama Mas Fikifatullah di video yang ini sekarang anda cari cek nanti disitu, ngebahas tentang marketplace dan juga toko online nah sekarang saya akan bahas apa kelebihannya jualan di marketplace, apa kelebihannya jualan di toko online yang ingin saya bahas adalah, jika seandainya anda saat ini tuh adalah jualannya di marketplace dan pengen kebelet hijrah ataupun katakanlah nambah channel di toko online anda sendiri nah ini video ini sangat cocok beberapa bulan yang lalu, saya banyak menghandle klien-klien untuk alumni-alumni yang akhirnya pengen hijrah, dalam tanda kutip, dari yang awalnya jualan di MP MP apapun ya, sekali lagi saya dengan sebut merek akhirnya pindah ke toko online-nya sendiri setiap kali ketemu orang yang seperti ini, yang mungkin juga bisa jadi itu anda maka treatment yang kita lakukan adalah pertama, nah ini, ini bisa anda lakukan pastikan keinginan itu muncul dari diri anda sendiri sekali lagi, pastikan keinginan mindahin traffic atau penambah kanal penjualan tersebut muncul dari diri anda sendiri, bukan dari desakan orang lain alasnya disini adalah tentang mindset tentang keinginan kenapa saya katakan demikian? kalau seandainya itu adalah sebuah paksaan keharusan dari orang-orang tertentu, pihak tertentu nanti anda gak akan jalaninnya tuh ngikutin ritme atau flow-nya gak akan baik gitu ya, gak akan bagus maka pastikan itu benar-benar muncul dari dalam diri anda sendiri kan pokoknya, saya memang udah istilah komitmen pengen pindahin traffic-traffic di non-market place ke toko online sendiri bukan atas desakan orang lain bukan atas desakan siapapun pokoknya ini murni sendiri kalau memang anda sudah memiliki hasrat demikian, niat demikian baru pas kalau memang enggak, aku mah nunggu tuntutan gitu kan apa itu, katakanlah gak jelas juga alasannya percuma anda nonton video ini nanti sampai beres ya seringkali yang gagal pindah dari marketplace ke non-market place adalah keinginannya tidak kuat dan itu tidak berasal dari diri sendiri ini tentang mindset-nya ya itu nomor satu kedua kawan-kawan pada saat anda memindahkan traffic dari marketplace ke non-market place sesungguhnya yang perlu anda cekpan adalah platform toko online sekali lagi, yang perlu anda cekpan adalah platform toko online itu sendiri saya punya banyak platform toko online salah satu platform yang saya rekomendasikan untuk anda gunakan adalah Comercio silahkan nanti anda masuk aja ke Comercio.com di link juga saya share nanti juga di pin komen nah itu tentang gimana caranya anda punya toko online sendiri dan bisa berjualan leluasa lewat toko online yang anda miliki sendiri tapi ingat, ketika anda cuma punya toko online doang tapi tidak bisa memenuhi karakteristik fitur-fitur marketplace yang serba canggih, serba mudah serba easy friendly gitu kan pakenya gampang ya nanti bakal ada keberatan juga nanti masuk ke toko online anda nah maka gunakanlah fitur toko online ataupun toko online platform toko online yang memang mirip-mirip marketplace dan memudahkan usernya user jadi dua antara pengunjung, calon pembeli, pasar termasuk anda pemakai, pemakai itu pengguna maksudnya nomor dua jadi setelah mindset dan keinginannya muncul dari diri sendiri yang kedua adalah anda harus punya platform toko online-nya karena ibaratnya ini rumahnya kalau dulu numpang di rumah orang lain sekarang pakai rumah sendiri kalau dulu ya gelar lapak di bisnis orang gitu ya sekarang anda punya sendiri gitu tokonya bisa dipahami ya itu nomor dua nomor tiga seringkali orang mengira bahwa ah aku udah punya toko online dotcom sendiri misalkan apa-apa dotcom, apapun dotcom misalkan gitu ya upload anda foto produk upload segala macam ke toko online-nya sendiri tapi kok kayaknya jualan saya gak sama siap di marketplace ya patut anda garis bawahnya bahwa marketplace itu sesuai dengan namanya marketplace tempat kumpulnya pasar jadi memang disana banyak terjadi yang namanya traffic pertukaran uang dan juga produk ya artinya jual beli disana itu yang dilakukan oleh pemilik marketplace-nya dengan aku justru semasih mungkin dengan budget miliaran rupiah bahkan bisa jadi triliunan dan rosan miliar gitu nah maka nomor tiga setelah anda punya platformnya yang nomor tiga adalah anda harus menguasai sumber traffic sekali lagi anda harus menguasai sumber traffic sumber traffic itu banyak ya di sosmed ada empat facebook, instagram, tiktok, youtube kan belum nanti google, seo belum nanti komunitas, belum affiliate, belum blog ah macem-macem kalau anda cuma bikin platform gak tau sumber trafficnya gak bisa nge-direct nge-giring orang untuk pindah ke toko online anda ya percuma juga maka sekali lagi ketika anda membangun sebuah toko katakanlah toko baju toko fashion, toko apapun di mana trafficnya nanti? apakah traffic berbayar? apakah traffic gratisan? apakah pakai pasukan? nah yang mana? silahkan anda milih gitu kalau anda gak punya yang nomor tiga ini gak ngerti ilmunya ya gak bisa anda toko online pasti sepi terus di titik itulah yang mending jualan di marketplace dengan segala konsekuensinya dan risikonya bisa diperahami ya di nomor tiga belajarlah ilmu traffic ilmu traffic gratisan walaupun yang berbayar ataupun yang berbasis pasukan nomor empat ketika anda sudah punya platformnya trafficnya sudah banyak gitu kan ke toko online anda sendiri yang perlu anda bangun adalah brandingnya kenapa saya katakan branding? karena sayang banget aja kalau misalkan anda jualan di toko online anda sendiri tapi ternyata anda gak bisa ngambil margin yang besar disinilah saatnya anda mengambil margin yang cukup besar karena kalau di marketplace mungkin anda bisa banyak-banyak dengan harga mereka bisa sortie filter sesuai dengan keinginan mereka dari harga di toko online anda hanya produk anda tok anda doang maka silahkanlah bangun brand gimana caranya menjual sebuah produk dengan value yang emosionalnya tinggi besar sehingga persen value-nya tinggi dan orang mau beli dengan nilai segitu belajarlah ilmu branding jadi 4 poin itu setidaknya kudu anda perhatikan setiap kali anda punya keinginan ingin mindahin traffic ataupun ingin pindah jualan dari yang marketplace ke non-marketplace ya tentu yang nomor 5 yang tak kalah lebih penting adalah tim yang teachable tim yang bisa mau belajar terus karena yang namanya dunia digital itu semuanya serba up to date kalau misalkan anda mengandalkan marketplace semua yang ngurusin marketplace-nya itu diatur sama si tim marketplace tugas anda tinggal upload biar siapun CS selesai tapi kalau anda bangun toko online sendiri mulai dari funnel-nya CS-nya copywriting-nya itu dibikin sendiri juga kalau tim anda gak kompeten gak punya kompetensi untuk bikin itu semua ya nanti wak-waw juga hasilnya gitu ya jadi kawan-kawan semua saran saya buat kalian pada saat anda pengen mindahin traffic dari marketplace ke non-marketplace siapkan unsur-unsur tadi ya semoga pada saat anda nanti jalaninnya bisa benar-benar hasil seperti yang dialami oleh alumni-alumni saya ya awalnya jualan di marketplace nilai omsetnya sampai 2 miliar sebulan pada saat di non-marketplace bisa sampai 5-6 miliar sebulan kok lebih gede kan? ya gede karena traffic-nya dimiliki sendiri tetapi anda pegang sendiri anda bisa lebih leluasa dan mengontrol semua lalu lintas ataupun traffic termasuk juga memberikan margin yang lebih tinggi so kalau anda tertarik punya margin yang lebih besar ya bangun toko onlinenya sendiri ya itu jangan mungkin kawan-kawan untuk video kali ini kalau memang anda suka dengan video saya silahkan anda like, comment, dan share dan seperti biasa supaya bisa dapat informasi berikutnya silahkan bunyikan notifikasinya itu jangan mungkin sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa subscribe sub indo by broth3rmax